Kalimantan atau juga yang disebut Borneo dikenal kaya akan beragam jenis kain tenun. Kedupan keseharian dan adat budaya masyarakat Kalimantan juga dapat dilihat dari motif dan ragam hias kain tenun yang menjadi ciri khas daerah ini. Kekayaan budaya tanah Borneo, khususnya kain tenun, kini dapat dinikmati masyarakat di Museum Tekstil Jakarta. Pameran bertajuk Wastra Borneo ini dibuka Gubernur Kalimantan Barat Kornelis dengan harapan budaya Kalimantan khususnya tenun dapat dikenal luas masyarakat Indonesia. Pameran yang juga didukung sejumlah museum sekalimantan dan Sarawak Malaysia ini diharapkan dapat mempromosikan budaya Kalimantan ke masyarakat luas, bahkan internasional. Dalam pameran ini juga dilantik Duta Kain Museum Tekstil Jakarta, Irma Putabarat. Duta kain ini bertugas membantu museum tekstil mempromosikan kain tenun asal Indonesia serta membimbing daerah mengonservasi dan membangun museum tekstil mereka sendiri. Ya oke, mengajak semua orang agak lebih mengenal kain nusantara ya, rakan-rakan kain nusantara. Lalu bukan hanya sekedar memakainya atau melihatnya sebagai kain saja, tapi ada nilai-nilai yang tidak terlihat, nilai-nilai intangible di belakangnya. Bahwa ini kain, ini kain Iban. Ya kan, ini adalah temunan Iban dari Kalimantan Barat. Yang dibuat beberapa ratusan tahun yang lalu. Dan ini mempunyai makna yang luar biasa. Peninggalan dari peradaban dongzon. Selain kain tenun khas seluruh provinsi di Kalimantan, Museum Tekstil Indonesia juga memamirkan lukisan khas Kalimantan hasil karya seniman asli daerah ini. Saya bangga sekali dari manusia Indonesia, khususnya Kalimantan, dengan peminta daerah yang begitu antusias untuk budaya, untuk para seniman. Mereka datang ke Jakarta, sampai ke Pak Gubernur, Pak Osah, buatan untuk memberi support, memperkenalkan Kalimantan kepada publik banyaknya. Pameran tekstil Mastra Borneo bertajuk The Beauty of Diversity ini di buka 6 Juni dan akan digelar di Museum Tekstil Jakarta hingga 19 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!